Permisi, Kulon Woon Selamat datang kembali di channel Fakta Dunia Gaib Dan di video kali ini Saya ingin membahas Sekilas kisah hidup tentang Mak Lampir Mak Lampir Yang memiliki nama asli Siti Lampir Maimunah Adalah cerita dari Sumatera Dan Mak Lampir ini sendiri Sebelum dia memuja Dan menjadi manusia siluman Dia adalah seorang putri cantik Keturunan bangsawan Yang begitu mempesona Dan Mak Lampir ini belajar ilmu Dari gurunya Yaitu Nenek Serintil Dan Nenek Serintil ini sendiri Adalah pelatih Ilmu hitam Aliran ilmu hitam Anggret Jingga Dan Nenek Serintil ini sendiri Adalah seorang pertapa dari Tanah Jawa Yang memuja berat kepada Petara Kala Dan Mak Lampir memiliki satu cucu Yang namanya Grandong Cucu terkasih dari Mak Lampir Dan Mak Lampir ini sendiri Ada seorang wanita Pemuja berat Bertari Durga Mak Lampir Adalah manusia setengah siluman Karena dia Karena dia Memuja berat Oleh Dewi Durga Dan Saking kuatnya Di dalam pertapaan Semedinya Dan lelakunya Kepada Dewi Durga Akhirnya Mak Lampir Menjadi manusia Setengah siluman api Dan Mak Lampir Sudah tidak bisa mati Bagaimana mau bisa mati Kalau raganya sendiri Sudah menjadi gaib Sedangkan di dalam raganya Itu ada gaibnya sendiri Ada rohnya Jadi raganya dia Sudah bukan raga Yang hidup Bukan raga yang Yang nyata Tapi raganya dia Sudah raga gaib Jadi Mak Lampir Tidak bisa mati Karena dia sudah menjadi manusia Setengah siluman api Lalu Mak Lampir Saking kokohnya Dan saking kuatnya Lelakunya Mak Lampir mendapatkan hadiah Beberapa pusaka Hadiah dari Pertapaan dan Semedinya Lelakunya Yang begitu kuat Beberapa pusaka Mak Lampir Yang pertama Adalah Tongkat Sowo Tongkat Sowo Adalah hadiah lelaku Mak Lampir Di saat Mak Lampir Mendalami ilmu Malerupo Lalu dia mendapatkan Tongkat Sowo Tongkat yang selalu Dia bawa kemana-mana Yang kedua Yaitu adalah Kuku Poncoworno Poncoworno adalah Kuku yang kuat Dan kuku beracun Lalu Yang ketiga adalah Cemeti Amarosuli Cemeti Amarosuli Adalah hadiah Dari Mak Lampir Yang diberikan Dari Nyirorokidul Mak Lampir mendapatkan Cemeti Amarosuli Itu dari Nyirorokidul Jadi Pemilik asli Pusaka Cemeti Amarosuli Itu adalah Nyirorokidul Dan Nyirorokidul Memberikannya kepada Mak Lampir Lalu Yang keempat Yaitu adalah Basu Benggolong Basu Benggolong Adalah pusaka Yang bisa melihat Suatu kejadian Dan pusaka ini Mak Lampir Dapatkan dari Persemedianya Di dalam gua Berpuluh-puluh hari Bahkan sampai Tahunan Ini hadiah Dari pertapak Mak Lampir Di dalam gua Lalu Yang kelima Pusaka Mak Lampir Yaitu Rompi Kalian ingat gak sih Kalau selalu Di dalam adegan-adegan Mak Lampir Pasti Pakaian Mak Lampir Busana Mak Lampir Pasti itu Itu aja Pasti yang digunakan Mak Lampir Cuma Rompinya Itu saja Padahal Rompinya itu Rompi lecek Kalian sadar gak sih Ternyata Rompinya itu adalah Pusaka Pemberian dari Alam semesta Yang diberikan Kepada Mak Lampir Dimana Rompi itu Berfungsi Supaya Melindungi Tupu Mak Lampir Dari segala serangan luar Entah senjata tajam Entah senjata api Itu adalah Suatu kilasan hidup Kisah Mak Lampir